Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good day everyone. Oke, still with me, Miss Yusinta. And then for today, before we start our lesson, let's say Basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Oke guys, tak terasa ya, sudah mau PTS ya, penilaian tengah semester Bahasa Inggris terutama. Jadi, for today, I will give you some, what is it? Kisi-kisi dulu untuk soal PTS Bahasa Inggris tahun ini. Oke, let's check this out. Oke, jadi yang pertama kali harus kamu lakukan adalah mengenali dulu nih, tipe-tipe soalnya. Nah, kita sebagai pembuat soal tidak boleh asal-asalan juga membuat soal. Nah, berikut ya, ada beberapa indikator soal yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. ya, dan indikator soal ini bisa kamu amati, ada di mana? Ya, ada di, nanti di kisi-kisi yang berupa PDF ya, itu kamu bisa cermati lagi, kamu bisa baca-baca lagi. Nah, coba. Yang harus kamu perhatikan dari indikator soal ini adalah, ya, dari sini ya yang kamu perhatikan. Nah, ini ya. Jadi, kamu tidak perlu membuatkan menemukan, menentukan, menemukan lagi, mengidentifikasi. Nah, ini kamu abaikan saja. Yang kamu harus perhatikan adalah dari sini. Ada indikator soal informasi tertentu, ada fungsi sosial, ada tujuan komunikatif, ada ungkapan yang tepat berdasarkan situasi tertentu, ada juga tindakan yang akan dilakukan setelah nanti percakapan itu berakhir, gitu kan. Ada juga indikator soal tentang rincian langkah-langkah. Oke, misu selanjutkan dulu ya. Ya, indikator soal selanjutnya. Nah, ini lagi ya. Seperti tadi, kamu abaikan saja ya, untuk kata kerja operasionalnya ini tidak perlu. Ya, ini tidak perlu kamu perhatikan terlalu detail. Yang jelas adalah indikator soalnya, yaitu kesimpulan dari membaca teks. Nah, seperti apa nanti soalnya? Kita akan bahas satu-satu. Kemudian ada juga soal tentang target penulisan teks. Ada lagi soal tentang persamaan kata atau makna kata. Ada juga teks rumpang nantinya. Kemudian ada juga soal tentang rincian deskripsi dari teks itu. Ada juga indikator soal tentang rujukan kata. Kemudian ada juga tentang pesan moral. Kemudian, oh ini yang ini misus. Nah, harusnya sampai depan. Kalau yang ini nih, jadi kamu disuruh nanti ada soal yang menyusun kata menjadi kalimat yang benar. Itu juga ada. Nah, kemudian ini ya. Menentukan gambaran umum. Nah, itu tadi indikator soal yang akan muncul nanti di soal PTS Bahasa Inggris. Oke, sampai sini jelas ya. Kita lanjut. Ini ya, yang pertama kita bahas adalah indikator soal untuk informasi tertentu. Oke, jadi kalau nanti ada soal-soal yang berhubungan dengan ini ya, WH question seperti apa? Seperti who, where, when, what, how. Nah, itu berarti indikator soalnya adalah informasi tertentu. Nah, jadi bagaimana kamu menjawabnya ya? Nanti tergantung soalnya seperti apa. Nah, kalau where can you read the label berarti maksud soalnya apa? Betul. Jadi, gimana kamu bisa membaca label itu? Nah, kemudian ada pilihan jawabannya nih. On a menu, on a nutella package, on a dairy product wrapping, on a healthy jam package. Nah, label. Coba kamu perhatikan nih label. Kamu di mana sih bisa menemukan label? Di? Di mana coba? Nah, kalau ada seperti ini di mana nih? Labelnya di mana? Nah, iya dong. Berarti kemungkinannya, nah, nanti ada di bungkusnya. Nah, mana bungkusnya? Yang C. Oke. Atau bisa juga di nutella package, Miss? Ya, bisa. Tergantung nanti teksnya. Kamu perhatikan baik-baik nanti teksnya itu termasuk produk apa. Nah, oke ya. Seperti itu kalau informasi tertentu. Nah, kita cek lagi. Oh, masih informasi tertentu lagi. Masih sama? Where can you read the label juga, Miss? Di mana sih kalau bisa menemukan label itu, bisa membaca label itu? Ya, nanti tergantung dong produk yang ditulis itu apa. Apakah on a pack of dietary supplement? Atau on the cap? Kalau on the cap, apakah ada label di cap? Cap itu mana sih? Tutup ya? Tutup botol. Ini jelas enggak ya? On the beverage bottle? Atau di sini? Di botol minuman juga bisa. Jadi, kemungkinan bisa ini, bisa ini. On the beverage menu? Menu. Menu makanan itu? Adakah labelnya? Oh, tidak. Yang ini tidak. Nah, nanti tergantung teksnya. Kira-kira yang mana di pack-nya, di kemasannya. Apakah itu produknya dietary supplement atau makanan tambahan? Atau apa? Atau botol? Nah, kita kan enggak tahu. Nanti tergantung dengan produk yang dibuat soal. Oke. Nah, begitu ya. Ini untuk informasi tertentu. Yuk, lanjut. Jadi, kalau informasi tertentu, jangan lupa itu memakai WH question pertanyaannya nanti. Nah, sekarang ini indikator selanjutnya adalah tujuan komunikatif. Nah, ya jelas dong kalau tujuan, itu pasti nanti jawabannya pakai to. Ya, tergantung. Ya, kan? Ini apa ya? Tujuan teks apa? Coba to tell, explain, give instruction about how to make or do something. Betul. Kalau ini adalah untuk teks procedure. Kamu berarti harus buka-buka lagi materinya. Nah, kemudian amati dan juga mungkin bisa kamu hapalkan atau kamu ingat. Oh, kalau prosedur teks ini tujuannya ini. Kalau naratif ini, label ini. Nah, itu kamu benar-benar harus sudah menguasai. Jadi, biar kamu mengerjakan soal tentang tujuan komunikatif atau fungsi sosial itu mudah. Nah, Miss, apa saja sih untuk variasi soalnya? Nah, itu ya. Jadi, variasi soalnya bisa beraneka ragam. Bisa jadi nanti jenis soalnya seperti ini. The writer wrote the text to. Nah, ini berarti tetap saja yang ditanyain tujuannya. Tujuan komunikatif teksnya. Atau what is the purpose? Nah, berarti yang ditanyain tujuannya juga. Atau what is the function? Itu juga sama. Yang ditanyain apa? Tujuan komunikatifnya juga. Nah, seperti itu. Oke, kalau tujuan komunikatif. Ingat, harus tahu tujuan setiap teks. Pastikan kamu membaca teksnya dulu. Biar tahu tujuan teksnya. Oke, lanjut. Nah, ini ada indikator soal lagi nantinya tentang mengidentifikasi ungkapan yang tepat berdasarkan situasi tertentu. Jadi, nanti ada situasi alias dialog. Kemudian kamu disuruh menentukan atau mengidentifikasi dulu, umpamanya ya, struktur teksnya. Nah, buka-buka lagi nih yang ungkapan. Ada apa aja? Ada congratulations. Ada hopes yang sudah kita pelajari. Wish. Juga ada agreement, disagreement. Nah, ini contohnya yang disagreement. Oke. If we want to show our disagreement, jika kita ingin menunjukkan ke, apa? Oh, iya, betul. Ketidak setujuan, kita dapat mengatakan apa? Nah, mana yang dari pilihan jawaban ini merupakan ekspresi yang menunjukkan bahwa kita tidak setuju. Yang mana? I couldn't agree with you more. Bukan dong. Ini menjebak ya. Kalau ini agreement totalitas. Sangat amat setuju. Nah, bukan. Berarti. Atau I'm not sure about that. Aku nggak terlalu yakin deh. Nah, berarti yang ini dong. Betul. Karena tentu saja dia nggak setuju. Nah, itu baru benar ya. Kalau sudah ketemu jawabannya, nggak usah lagi melihat pilihan jawaban yang lain. Nanti kamu malah ragu lagi. Kamu ganti malah salah. Oke. Mending untuk pertanyaan selanjutnya ya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, indikator selanjutnya adalah nanti akan ada soal tentang tindakan yang dilakukan setelah percakapan. Setelah percakapan. Jadi, ada sebuah percakapan nih. Kemudian nanti ada pertanyaan seperti ini. Contoh. What will Robbie probably do after the conversation? Nanti ada percakapan nih. Empu-emanya antara si Robbie sama Miss Yus. Nah, setelah percakapan itu, kira-kira Robbie mau ngapain? Nah, dari mana kamu tahu jawabannya? Dari teksnya dong. Baca dulu dialognya. Jangan terburu-buru kamu mengerjakan soalnya. Pastikan kamu mengerti dulu teksnya. Oke. Atau ada lagi nih, soal yang lain nih. What should Dinda do? Apa yang Dinda seharusnya lakukan setelah mengakhiri percakapan? Nah, itu mungkin nanti ada percakapan, blablabla. Kemudian di akhir cerita, yaudah ya. Aku mau ini dulu ya. Aku mau mempersiapkan alat tulisku dulu. Karena nanti mau ada ulangan Bahasa Inggris. Nah, itu dia. Berarti apa yang Dinda lakukan? Ya, mempersiapkan alat tulisnya tadi. Oke. Ada lagi nih pertanyaan lain nih. What will the readers do? Nah, kalau ini lebih umum ya. Untuk para pembaca. Apa yang akan pembaca lakukan setelah membaca dialog itu? Nah, itu kita. Kira-kira kalau kita sudah baca dialog itu atau teks itu. Kita mau ngapain sih? Tentunya harus berdasarkan teks itu. Jangan berdasarkan asumsi kita sendiri ya. Harus sesuai dengan teksnya. Teksnya itu tentang apa? Ya, itu yang akan menjadi jawaban kita. Oke. Kita lanjut. Yang pertama, aku langsung selesai. Oke. Nah, sekarang ada lagi nih indikator yang lain nih. Tindakan yang akan dilakukan setelah percakapan tadi ya. Contoh yang lainnya yaitu, what do we do after we lay phone on the paper towel of soft clothes? Nah, ini ada di mana? Ada di soal tahun lalu. PTS, coba kamu buka deh. Itu pasti ada kata-kata after ya. Kata setelah. Apa sih yang kita lakukan setelah kita meletakkan HP kita di atas paper towel atau anduk kertas. Kayak anduk kertas gitu ya. Tisu kertas yang terbuat dari kain yang lembut. Ya iyalah, ini pasti ada sesuatu nih sama phone-nya sampai dia harus meletakkan di atas tisu kain gitu ya. Kenapa seperti itu? Nah, itu ada di teksnya. Dan nanti pasti jawabannya ada di salah satu ini. Apa sih yang akan dilakukan setelah dia meletakkan? Nah, nanti akan tentunya akan ada jawabannya. Oh iya, kamu lihat dulu ya teksnya yang ada di soal PTS tahun lalu, tahun 2020. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Misus cuma mau memperkenalkan dulu nih jenis-jenis soal ya, indikator soal. Yang selanjutnya itu adalah jambal words. Atau tadi apa? Iya, menyusun kata menjadi kalimat. Nah, kalau ini kamu harus tahu. Apa yang harus kamu tahu? Ya iya dong, struktur teksnya dulu nih. Struktur teksnya dulu. Oke. Struktur teksnya dulu. Ya iya, kamu harus belajar tata bahasanya dulu. Ada di mana? Di unsur, oh iya sorry, bukan struktur teks, maaf. Tapi unsur kebahasaan, maaf sekali. Kamu harus tahu unsur kebahasaannya dulu ya. Belum sarapan nih misus jadi. Unsur kebahasaannya. Nah, jadi kan ada banyak grammar tuh kalau di unsur kebahasaan. Kamu cermati dulu nih. Yang pertama kira-kira apanya dulu? Yang mananya dulu? Wishing you, wishing you, happiness on your, apa benarkah itu? Wishing you, a happy, wishing you, wishing you on, wishing you on your happy, every special happy. Coba nanti kamu coba susun lagi ya. Ini misus gue agak lupa. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau kamu menyusun kata menjadi kalimat ya. Benar-benar harus perhatikan dulu nih unsur kebahasaannya. Oke. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, oke. Yuk lanjut. Nah, indikator selanjutnya adalah gambaran umum. Oke. Kalau gambaran umum berarti kamu harus bagaimana? Namanya juga gambaran umum. Berarti kamu harus mencari topik dari teks tersebut. Oke. Topiknya apa? Tentang apa sih? Ada di mana? Coba, paling tidak kamu baca dulu paragraf pertama. Paragraf pertama kamu baca dulu nanti kemudian kamu maknai. Ini maksudnya apa? Oh, teks ini berarti umpamanya tentang label ya. Berarti nanti gimana misus cara menjawabnya ya? Nanti coba. Sekarang kita lihat dulu untuk variasi soalnya yang nanti tentang gambaran umum. Jadi, kamu harus lihat dulu nih paragraf pertama tentang apa. Kalau sudah, kamu lihat nih teksnya. Maaf. Pertanyaannya. Oke. What is the text about? Nah. Tekstnya tentang apa? Seperti itu. Intinya about-aboutnya ini loh. The text tells us about. Nah, itu berarti tentang apa ya? Tentang apa sih teksnya? Berarti kamu harus membaca dulu nih paling enggak paragraf pertamanya untuk mendapatkan gambaran umumnya gitu. Atau what is the best title? Ini gampang. Title itu apa? Iya. Kalau title itu adalah judulnya ya. Kamu lihat aja judulnya apa yang tertera di atas sendiri itu, di tengah itu. Nah, ini yang lagi nih. What does the text mostly tells us about? Nah, pasti yang tentang itu ya. About-about. Tentang-tentang. Bukan kentang, tapi tentang. Nah, itu gambaran umum. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini contohnya nih ya tentang gambaran umum tadi. Kamu perhatikan, kamu sudah baca dulu ya. Paling enggak kamu baca nih judulnya. How to make cemplon. Do you know cemplon? Ya, ini dia bahan-bahannya. Kemudian alat-alatnya. Kemudian di sini ada stepsnya. Oh, berarti teksnya apa nih? Betul. Teksnya adalah procedure text. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, what is the text about? Nah, ya tentang apa? Ya, kamu lihat aja nih judulnya. Nah, tentang bagaimana cara membuat cemplon. Miss, enggak ada yang mirip. Ya, cari dong yang maknanya sama. The origin of cemplon? Asal-usul cemplon? Bukan. The ingredient cemplon? Bahan-bahannya? Ada sih, Miss. Tapi kan ada step sama toolnya. Oh, berarti belum tentang semuanya. Belum topiknya nih. Atau the way of making cemplon? Cara membuat cemplon? Nah, ini baru benar. Oke. Jadi, jawabannya C. Kalau sudah ketemu jawabannya? Ya, sudah. Kita lanjut ke indikator selanjutnya. Oke. Nah, indikator selanjutnya adalah target penulisan teks. Jadi, untuk siapa sih? Atau teks ini tuh berguna buat siapa sih? Nah, itu indikator soalnya seperti itu. Contoh soalnya seperti ini. The text is useful for. Teks ini berguna untuk siapa? Jelas nanti yang pilihan jawabannya pasti tentang orang. Kemudian, who is the text addressed to? Oh, teks ini ditujukan untuk siapa? Intinya semuanya untuk siapa? Pasti nanti jawabannya siapa? Ya, siapa. Baca teksnya. We should recommend this text to someone. Nah, who, kita seharusnya merekomendasikan teks ini untuk seseorang yang, nah, who lagi? Untuk siapa lagi? Atau yang terakhir nih, which of the following person is qualified? Yang memenuhi syarat untuk dapat vaksin. Person kan? Berarti orang lagi, orang lagi. Jadi, kalau target penulisan teks, itu pasti yang ditanyain adalah orangnya. Siapakah gerangan? Oke, kita lanjut. Selanjut. Selanjut-lanjut. Next. Nah, ini contoh nih. Who will most probably be interested? Nah, ini ada variasi soal yang lain. Siapakah yang paling mungkin tertarik membaca teks ini? Jadi, ada dua orang lelaki memakai masker. Berarti siapa sih? Tapi kamu ini ya, gak usah terlalu perhatikan gender. Ini kan kebetulan aja laki-laki. Ya, boleh. Perempuan juga boleh. Kebetulan gambarnya laki-laki. Kira-kira yang mana nih? Coba kita lihat yang D ya. People who are talkful. Atau orang-orang yang sangat memperhatikan tentang kesehatan. Nah, iya dong. Jadi kan kesehatan ini tidak hanya berhubungan dengan kondisi sekarang ya. Tapi kamu bisa lihat nih di teksnya. Antibacterial, watery plant. Kemudian bisa dipakai untuk anak kecil, untuk dewasa. Berarti kan kita juga butuh masker ketika kita berada di luar ruangan yang mungkin ada banyak polusi. Jadi kan yang benar-benar orang-orang yang memperhatikan kesehatan gitu kan. Nah, mereka pasti akan tertarik membaca teks seperti ini. Oke, begitu ya. Ya, kita lanjut. Karena masih banyak untuk kisih-kisihnya. Nah, ini yang paling, apa ya. Jadi, mau nggak mau, suka nggak suka, kamu harus banyak menghapalkan kosa kata bahasa Inggris. Jadi, adakan banyak kosa kata bahasa Inggris. Kemudian, pasti akan ada indikator makna kata. Alias kamu diminta mencari sinonimnya gitu. Bisa berupa kata atau bisa berupa kalimat. Oke, ini contohnya ya. The underline word is closest in meaning to. Berarti pertanyaannya jelas tentang persamaan katanya. Jadi, symptoms kita harus tahu nih. Symptoms. Kalau enggak, ya kita asosiasikan dengan kalimatnya ya. Treats, symptoms, symptoms associated with. Jadi, gejala. Symptoms itu adalah gejala. Nah, gejala penyakit itu berkenaan, berkaitan dengan. Nah, berarti yang kamu harus tahu gejala nih. Persamaannya gejala apakah yang paling mendekati? Apakah complexion? Complexion adalah kulit. Apakah distinction? Distinction itu adalah dampak atau gejala tadi itu sama apa? Indication atau irritation. Distinction itu perbedaan. Indication. Indikasi atau gejala. Oh, yaudah. Irritation. Atau iritasi ya. Kan? Bukan. Berarti yang mana? Yes, berarti yang indication. Betul. Gejala ya. Atau indikasinya. Oh, indikasi dia itu sakit ini. Seperti ini. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan. Oh. Clear dulu. Ya. Nah, ini dia yang tadi musuh kasih tahu bahwa ada soal tentang teks rumpang. Nah, teks rumpang itu seperti ini. Jadi, kamu disuruh melengkapi sebuah teks. Ini salah satunya. Happy birthday to you, Davi. May Allah bless you. Kamu bilang apa di sini? Kok di sini jawabannya? My pleasure. Ya, kamu diucapkan happy birthday. Kamu bilang thanks. Thanks. Atau thank you. Karena ini seumuran ya, thanks aja gak apa-apa. Tapi kalau sama orang yang lebih tua, thank you. Lebih formal. Dan lebih sopan tentunya. Oke. Itu teks rumpang seperti itu. Pasti kamu ya sudah pernah, sudah biasa gitu. Cuma gak tahu nama soalnya. Sekarang musuh kasih tahu kisih-kisihnya. Nah, ini rincian deskripsi. Jadi, kalau rincian deskripsi itu bagi ada nanti kamu kan sudah membaca teksnya. Kemudian akan ada pertanyaan. Kalian disuruh mendeskripsikan nih dari salah satu bagian dari teks itu gitu kan. Contoh soalnya kayak gini. Biasanya why? Alias kenapa sih kok si ibunya, si penulis itu membelikannya dia cell phone? Atau HP baru kenapa kok dibeliin? Nanti kamu lihat di teks tadi, akan ada beberapa jawaban mungkin sesuai teks. Bisa jadi karena HP-nya rusak atau mungkin HP-nya spesifikasinya kurang untuk belajar. Nah, nanti itu ada di teks. Jangan berdasarkan asumsi kamu sendiri ya. Berdasarkan jawaban kamu atau pengetahuan kamu. Tapi berdasarkan teks. Kenapa kok si ibunya itu sampai membelikan dia HP gitu. Atau yang kedua nih, how do we register? Bagaimana sih cara kita mendaftar ke COVID-19 vaksin? Bagaimana sih cara mendaftarnya? Ada di teksnya. Bukan nanti kita searching di apa. Enggak, nanti ada semuanya di teks. Ini cuma soalnya aja. Atau what can visitors see? Apa yang bisa pengunjung lihat di taman? Nah, nanti di teks itu disebutin nih, beraneka apa ya, fasilitas atau mungkin binatang. Ini park-nya mungkin tamannya ada, kebun binatangnya ada, mungkin kayak gitu ya. Nanti kamu lihat semuanya ada di teks. Bukan berdasarkan pengetahuanmu sendiri. Yuk, kita lanjut. Nah, ini contoh ya. Contohnya jadi rincian deskripsi. Ini misu sengaja. Steps nomor 1, 2, 3 tidak misu tampilkan. Karena fokus kita nomor 4 sesuai dengan soalnya. Jadi, tentang connect the Bluetooth speakers to the smartphone. Nah, why should you disconnect? Nah, kenapa sih kok kamu itu mendisconek? Atau tidak menghubungkan ya. Tidak menghubungkan voice stereo Bluetooth connection before connecting your Bluetooth speaker to the smartphone. Ada di sini jawabannya. Kamu tidak usah berdasarkan pengetahuanmu. Nah, most wireless speakers let you connect a number of devices including laptops at the same time. on the Bluetooth menu. Ada yang seperti itu. Tapi, tolong kamu harus spesifikasikan salah satunya. Karena biar kamu bisa menggunakan laptop atau type. Selama kamu juga pakai HP, kamu bisa menggunakan juga di laptop atau di tablet. Ini ada juga yang seperti itu. Sama kan? Maknanya yang sama enggak? Sudah sesuai dengan teks kan? Berarti jawabannya yang C. Gitu saja. Gampang kan? Jadi, semua jawabannya itu pasti ada di teks. Kecuali tadi makna kata. Kamu harus pintar-pintar untuk memaknai kalimatnya atau kamu banyak kosa kata. Jadi, ketika ada pertanyaan seperti makna kata, gampang. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada lagi nih. How to make cemplon lagi. Atau kamu disuruh untuk memilih nih. Ini ya. Soal seperti ini itu namanya soal AKM ya. Nah, ini harusnya kalian kerjakan dulu waktu kelas 8 ya. Tapi enggak jadi AKM-nya. Besok ada kan soal-soal seperti ini ya. Bisnis sudah mulai dari PTS. Ada soal seperti ini. Jadi, besok ISPD juga ada soal seperti ini. Jadi, kamu disuruh melihat ada beberapa statement alias pernyataan. Kemudian kamu menentukan mana yang benar sesuai dengan teksnya. Oke, yang manakah? Oh, kita lihat dulu soalnya. Tentang apa sih? Which of the following statement is true? Mana sih pernyataan di bawah ini yang benar? Ketika kita menggoreng cassava balls. Nah, ini ya cemplon penampakannya. Cassava balls atau cemplon. Kalau bahasa Inggrisnya cassava balls. In five minutes. Jadi, lima menit kita goreng. Kalau lebih dari lima menit, apa yang terjadi? Apakah pernyataan nomor satu benar? The cassava balls will be burned atau gosong. Sepengah tahun kita pasti gosong. Tapi kalau di teks, benar enggak gosong? Nah, ini ada di sini. Ada burn. Iya, kan? Jadi, pastikan kurang dari lima menit. Jadi, biar tidak gosong. Berarti nomor satu benar. Berarti kemungkinan jawabannya antara A sama B. Sekarang kita lihat nomor dua dulu. The cassava balls will become more delicious. Nah, fry them for five minutes to get delicious cemplon. Oke. Jadi, kalau cemplon itu lima menit, kan berarti crunchy gitu ya. Crispy gitu kan. Nah, berarti nomor dua benar juga. Romawi dua. Berarti jawabannya yang A. Oke. Gitu ya. Yuk, kita lanjut. Indikator selanjutnya adalah rujukan kata. Oke. Kalau rujukan kata, itu nanti soal-soalnya berkaitan dengan kata ganti. Jadi, nanti soalnya pasti ada kata-kata reverse-nya. The word it, kata gantinya. It itu apa sih? Itu ya. Itu untuk benda. Berarti it menggantikan kata apa. Siapa maksudnya. Atau apa gitu. Tergantung kan. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Top the camera and press it. Press itu apa? Ya, tekan ya. Tekan itu. Apa sih yang ditekan? Ya, kita lihat aja kalimat sebelumnya. Camera. The top of the camera. Berarti apanya yang ada di top of the camera. Kalau di camera ada topnya itu apanya? Oke. Betul sekali. The? On the bottom. Buttonnya. Jadi, ada tombolnya itu. Yes, betul. Oke. Iya ya. Jadi, kalau ada rujukan kata, berarti itu nanti pertanyaannya tentang reverse-reverse. The underline word reverse. Kayak gitu. Tuh. Oke. Oke ya. Lanjut. Baik. Lanjutkan. Sekarang informasi tersirat. Nah, kalau yang ini memang mau enggak mau suka enggak suka, kita harus lebih jeli, lebih teliti lagi untuk membaca teks. Karena apa? Karena nanti kamu harus menarik kesimpulan dari membaca teks itu. Caranya gimana ya? Kita lihat dulu contoh soalnya ini ya. Ini ada soal-soal seperti ini. According to the text, we can infer that. From the text, we know that. Itu berarti indikator soalnya adalah informasi tersirat. Nah, gitu. Gimana caranya? Ya, kamu perhatikan nih pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya. Kamu perhatikan, kemudian kamu maknai, kemudian cari makna yang sama, yang ada di teks. Dengan yang ada di teks. Nah, gitu. Ini pasti kamu kalau maknanya sama, berarti itu jawabannya. Biasanya nanti akan dikecohkan ya. Pemamanya harusnya, yang A coba ya, the calorie is really low. Padahal kalau di teks is really high. Nah, kan nggak sama. Berarti-berarti bukan itu jawabannya. Kamu cari yang lain jawabannya. Oke, gitu. Lanjut ya. Nah, ini nih. Pesan moral. Jadi, kalau ada kata indikator pesan moral ini, itu tidak semua teks ada. Adanya di mana? Di? Iya, di narrative text. Nah, jadi pesan moral ini adalah pelajaran hidup atau amanah yang ingin disampaikan penulis. Nah, ya kan? Kalau narrative text kan cerita imajinatif, tapi biasanya di bawahnya itu terkandung ada amanahnya. Jadi, kamu cerita itu nggak hanya sekedar cerita omongan belaka, gitu. Tapi bisa mengambil hikmah dari yang kamu sampaikan itu atau teks itu, gitu kan. Nah, dan biasanya itu berupa proverbs, alias peribahasa. Nah, berupa peribahasa, gitu. Ya, jadi contohnya seperti ini nanti kalimatnya. Soalnya, ya. Jadi, soalnya bisa, what is the moral value? Ya, atau apa sih pesan moralnya? Atau what can we learn? Apa yang bisa kita pelajari dari teksnya? Itu biasanya seperti itu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh-contoh proverbs ya, biar kamu lebih jelas. Ada knowledge knows no borders. Atau pengetahuan itu tidak pernah mengenal batas. Jadi, agak kayak quotes ya, quotation gitu. Atau the greedy person will meet his or her he bad consequences. Orang yang serakah akan menerima akibat buruknya. Nah, itu pesan hikmah yang bisa kita ambil, yang jelas positif ya. Agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Nah, ini jelas nih. Better late than never. Penting untuk tetap melakukan sesuatu daripada mengabaikan sepenuhnya. Jadi, daripada kamu enggak melakukan sesuatu, lebih baik kamu berusaha dulu. Walaupun itu terlambat. Jadi, tetap usaha. Walaupun sudah hampir mendekati ASPD mungkin ya. Kamu baru usahanya. Enggak paham, enggak masalah. Daripada kamu enggak ngelakuin sama sekali. Nanti nyesel. Oke, betul. Yuk, kita lanjut. Oh, that's right. Jadi, itu tadi ya. Tentang apa? Indikator soal dalam bahasa Inggris yang insya Allah besok akan muncul di soal PTS bahasa Inggris. Jadi, jika kamu masih ada pertanyaan, kamu bisa bertanya-tanya via WhatsApp atau bisa jawab Riliad Misius. Oke, that's all from me about indikator soal PTS bahasa Inggris. I hope you can get knowledge from my presentation today. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy and stay fresh. Keep healthy and stay fresh. Keep healthy and stay fresh. Keep healthy and stay fresh.